Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku, Cidikar TKJ Hari ini kita akan bahas sedikit mengenai jaringan Dan khususnya kita akan membahas mengenai media transmisi yang digunakan Ada dua media transmisi jaringan, yaitu kabel dan wireless Saat ini mungkin teman-teman semua sudah akrab sekali dengan jaringan komputer yang berbasis wireless Alias tanpa kabel Memang, jaringan wireless ini jauh lebih praktis ketimbang jaringan kabel Karena tidak membutuhkan instalasi kabel yang cenderung ribet Namun demikian, ternyata penggunaan jaringan kabel sampai saat ini masih banyak sekali digunakan Apa itu jaringan kabel? Sesuai dengan namanya, jaringan kabel adalah sebuah sistem jaringan komputer Yang menggunakan kabel sebagai media utama dalam melakukan transmisi paket data Koneksi jaringan dengan menggunakan kabel ini bisa diterapkan pada hampir seluruh jenis jaringan Baik dari segi topologi jaringan maupun jenis-jenis jaringan komputer itu sendiri Kabel jaringan sudah menjadi salah satu perangkat keras jaringan komputer yang sangat penting dan juga banyak digunakan secara luas Alasan penggunaan jaringan kabel Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa jenis jaringan kabel masih digunakan secara luas untuk kepentingan pembuatan sebuah jaringan Berikut ini beberapa alasannya ya teman-teman Alasan yang pertama adalah jaringan kabel bisa menyuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok Yang belum memiliki akses poin secara wireless Jadi kabel ini bisa diakses kepada tempat-tempat yang pelosok yang memang disana belum ada yang bisa menggunakan akses poin secara wireless Kemudian yang kedua Cost untuk membangun jaringan kabel masih jauh lebih murah daripada wireless Ya tentu saja teman-teman ya Ya saat kita menggunakan kabel dan menggunakan wireless itu tentunya lebih murah jika menggunakan kabel Kemudian yang nomor tiga Jaringan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisi data Dan nomor empat Jaringan kabel juga cenderung tidak terpengaruhi oleh cuaca Selain keunggulan-keunggulan dari sebuah jaringan kabel Jaringan kabel juga memiliki beberapa kelemahan Meskipun saat ini penggunaan kabel jaringan masih banyak digunakan dan sangat populer Namun demikian juga kabel memiliki beberapa keurangan Di antaranya adalah yang pertama Membutuhkan jumlah kabel yang banyak untuk suatu jaringan yang luas dan juga besar Kemudian nomor dua Penempatan kabel yang harus diperhatikan agar terhindar dari masalah-masalah kabel Seperti digigit oleh hewan pengerat atau yang lainnya Kemudian nomor tiga Terkadang instalasi jaringan kabel melibatkan banyak kabel Sering terlihat tidak rapi dan berantakan oleh kabel Fungsi dari jaringan kabel Fungsi dari sebuah kabel jaringan itu sendiri adalah mentransmisikan data yang diperoleh dari server Menuju komputer user atau klien dengan mengandalkan konektivitas dari sebuah kabel Dengan adanya jaringan kabel ini Maka sebuah jaringan bisa dibangun hanya dengan menggunakan koneksi kabel dengan server, klien, dan juga perangkat keras jaringan lainnya Tentu saja penggunaan kabel jaringan harus juga didukung oleh berbagai macam perangkat keras jaringan yang memadai dan juga berkualitas Agar nantinya proses transfer dan transmisi data menjadi lebih baik lagi dan tidak mengalami gangguan Kabel jaringan saat ini terdiri dari beberapa jenis Paling tidak ada tiga macam kabel jaringan yang bisa digunakan saat ini dalam membentuk suatu jaringan Ketiga kabel tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah kabel koaksial Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel komputer yang klasik Dan saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi untuk penggunaan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator Kemudian ada konduktor Kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi dengan menggunakan bahan PVC Sekilas, kabel koaksial ini juga sama seperti kabel antena televisi Penggunaan kabel koaksial Dalam penggunaan yang di dalam jaringan, kabel koaksial saat ini sudah tergantikan fungsinya oleh kabel twisted pair yang akan dibahas setelah ini Biasanya, kabel koaksial digunakan pada jenis jaringan yang memiliki topologi jaringan bus dan juga topologi ring Penggunaan dari kabel koaksial yang sudah jarang digunakan ini tidak lain merupakan konsekuensi dari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kabel koaksial itu sendiri Dan beberapa kelemahannya adalah Salah satu kelemahan utama dari jenis kabel koaksial ini adalah karena memiliki jangkauan dan juga kualitas transmisi data yang terbatas Sehingga sudah jarang digunakan Selain itu, kabel koaksial juga dinilai kurang flexible dan terutama apabila dibandingkan dengan kabel twisted pair Poin yang kedua adalah kabel twisted pair Sesuai dengan namanya twisted pair, kabel jenis ini memiliki bentuk fisik berupa pasangan dari kabel-kabel yang dipasang secara berlilit satu sama lain, membentuk spiral Kabel jenis ini merupakan jenis kabel yang saat ini paling banyak digunakan dan juga umum digunakan untuk pembuatan sebuah jaringan lokal atau local area network Kabel twisted pair memiliki tiga jenis kabel utama Berikut ini beberapa jenis kabel twisted pair beserta ciri-cirinya Yang pertama adalah kabel UTP atau inside the twisted pair Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari komputer spiralnya Karena tidak memiliki perlindungan apabila pada bagian kabelnya Maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama Yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telpon dan juga jaringan LAN atau local area connection pada bagian yang kecil Kemudian jenis yang kedua adalah FTP atau violet twisted pair FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP Karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil Sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP Dan yang ketiga adalah kabel STP atau slider twisted pair Hampir sama dengan FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik Meskipun secara praktis kabel FTP dan juga kabel STP memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan kabel UTP Namun demikian, kabel UTP masih menjadi favorit dalam penggunaannya di sebuah jaringan komputer Hal yang membuat kabel UTP masih banyak digunakan adalah faktor ekonomis Dimana kabel jenis UTP memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel FTP atau juga dengan jenis kabel STP Hal ini menyebabkan kabel UTP masih menjadi pilihan pertama dalam pembuatan jaringan Jenis kabel yang ketiga adalah kabel fiber optic Kabel fiber optic ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber Dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair Penggunaan kabel fiber optic Pada awalnya, kabel fiber optic hanya digunakan untuk memperluas khusus Seperti penggunaan pada jaringan backbone pada suatu perusahaan besar Namun, lama kelamaan, jaringan dengan menggunakan fiber optic menjadi semakin populer Dan digunakan untuk keperluan jaringan secara umum Bahkan saat ini jaringan internet di rumah pun sudah banyak yang menggunakan koneksi menggunakan kabel fiber optic Keunggulan dan kelemahan fiber optic Meskipun banyak digunakan secara luas Namun sedemikian, kabel fiber optic di dalam suatu jaringan memiliki beberapa keunggulan Sekaligus kelemahan Berikut ini beberapa kelemahan dan keunggulan dari sebuah kabel fiber optic Yang pertama, kelebihan kabel fiber optic Yang pertama adalah Mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi Kemudian yang kedua ada Sinyal simple dan juga fleksibel Yang ketiga, dapat mentransmisikan sinyal cahaya Dan nomor empat, tahan terhadap gelombang radio Kemudian kelemahan dari kabel fiber optic Yang pertama adalah Harga instalasi yang tinggi Kemudian yang kedua Tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optic Yang ketiga Apabila digunakan pada jaringan sederhana atau kecil Tidak akan terpengaruh banyak Kemudian yang terakhir Kecepatan transmisi masih dipatasi oleh provider Kesimpulan dan perbedaan dari ketiga jenis kabel jaringan Secara umum, dapat ditarik kesimpulan berupa perbedaan dari ketiga jenis kabel jaringan yang sudah dibahas Beserta keunggulan dan juga kelemahannya Yang pertama adalah Kabel koaksial Dapat digunakan untuk jaringan dengan topologi bus dan juga ring Memiliki kepastian transmisi data yang terbatas Kemudian yang ketiga Sudah jarang digunakan dan didukung oleh perangkat keras jaringan Kemudian jenis kabel yang kedua adalah Kabel twisted fire Harga relatif jauh lebih murah Mudah diperoleh Instalasi yang tidak repot Sayangnya kabel jenis UTP Tidak memiliki ketahanan terhadap noise Atau gangguan magnetik Dan nomor tiga adalah Kabel fiber optic Mampu mentransmisikan data Lebih cepat dan optimal Tahan terhadap gangguan magnetik dan gelombang radio Sayangnya memiliki biaya dan kos investasi yang sangat mahal Penggunaan jenis-jenis kabel jaringan komputer Tergantung pada implementasi atau topologi jaringan Seperti topologi bus Topologi star Atau apakah topologi ring Beserta budget yang disediakan Baik teman-teman mungkin segitu dulu Untuk materi hari ini Mengenai jenis-jenis kabel jaringan Lebih detailnya bisa kalian cek setelah video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!